Pemirsa Dinas Pendidikan Sorong Selatan membolehkan pembelajaran tatap muka terbatas agar tidak memunculkan klaster baru COVID-19 setelah sekolah tatap muka dibuka. Sekretaris Dinas Pendidikan Sorong Selatan Ansar Asisija membenarkan pendidikan tatap muka terbatas dibolehkan dilakukan dengan syarat membatasi siswa dalam kelas dan memperketat protokol kesehatan. Ditemui di salah-salah peringatan maulid Nabi SAW di Aula Koral Teminabuan, Sekretaris Dinas Ansar menyandaskan izin tatap muka terbatas telah dikeluarkan dalam edaran Kepala Dinas Pendidikan kepada semua sekolah mengingat ancaman penularan virus masih mengkhawatirkan. Belajar tatap muka atau PTM, Belajar tatap muka itu dari Dinas Pendidikan sudah menggunakan satu panduan. Ada panduan yang dikeluarkan dalam perusahaan pertemuan itu cuma dalam satu minggu hanya tiga kali tatap muka dalam satu minggu. Ataupun kalau ada ingin menangkan tatap muka setiap hari, tapi jamnya dibatasi. Yang tadinya jamnya jam 8 sampai jam 1, sekarang sampai jam 10. Jadi jamnya durasi waktunya yang dikurangi pertemuan setiap hari, tapi durasi waktu yang dikurangi.